Sebuah video tentang penemuan Al-Quran di dalam laut menjadi viral. Video yang diunggah dari akun TikTok Ian Hagerti ini memperlihatkan Al-Quranul Karim yang masih terlihat utuh dengan tulisan ayat yang masih sangat jelas. Masya Allah. Ian Hagerti dari Afrika Selatan ini tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab suci Al-Quran. Dia mengatakan, ditemukan buku sedalam 18 meter, tidak tahu dari mana asalnya atau sudah berapa lama di sana. Dan subhanallah, ayat Al-Quran yang tampak dalam video itu adalah surat Al-A'raf mulai dari ayat 60 hingga 80 yang berkisah tentang Nabi Nuh dan Nabi Hud alaihissalam tentang kaumnya yang mendustakan ayat-ayatnya. Dan ini adalah beberapa petikan dari ayatnya. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, mata hatinya. Surah Al-A'raf ayat 64 Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami memusnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Surah Al-A'raf ayat 72 Apakah ini peringatan kepada kaum kafir yang akhir-akhir ini dengan sombongnya melecehkan Al-Quran? Wallahu'alam sawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!